Intro Semua dikejutkan dengan adanya pernikahan kali ini Dennis dan juga Flora akan benar-benar terjadi guys Karena pada akhirnya disini Bram pun merencanakan sesuatu Demi mendapatkan dan bisa membahagiakan Flora Begitu juga dengan emaknya tersebut Dimana kali ini Pak Bram sendiri mengorbankan dirinya Untuk supaya bisa mendapatkan nama baik dari seorang Flora Yang akhirnya Dennis pun disini merasa terancam Dengan adanya sosok Bram ini guys Karena perihal dimana Dennis pun disitu sudah berjanji Dan akan menikahi dengan Flora Terpaksalah Dennis pun harus menuruti semua keinginan Karena pada akhirnya Bram pun disini tak segan-segan ingin mengancam Sakina guys Tentu dalam konflik permasalahan baru dalam alur cerita kali ini Membuat kita semakin bikin kesal lagi Karena pada akhirnya disinilah detik-detik ijab kobul Antara Dennis dan juga Flora akan benar-benar terjadi Namun untungnya ya guys Sekali ini Fadil pun secara sigap langsung saja datang tempat waktu Membeberkan semua video-video tersebut Karena memang pada saat itu Flora juga sempat mual-mual Dan pada akhirnya Flora pun disini benar-benar dinyatakan hamil Mungkin saat itu ijab kobul dan Dennis dan juga Flora akan benar-benar terjadi Namun akhirnya rencana pernikahan pun batal sudah Setelah disini mengetahui kalau Flora hamil anak dari Fadil Dan semua disini tak menyangka para tamu undangkan pun langsung bubar Dimana konflik terjadi Renikahan antara Dennis dan juga Flora akan benar-benar tidak akan pernah terjadi Karena pada akhirnya Sakinah pun disini hanya bisa pasrah Melihat sang suaminya menikah lagi dengan perempuan lain Namun disini Sakinah pun harusnya bertindak tegas Dan melarang Dennis untuk menikah dengan perempuan lain Namun justru kali ini Sakinah pun merasa tidak enak bodi terhadap Flora Yang pada akhirnya Sakinah pun disini hanya bisa pasrah Melihat suaminya harus menikah dengan perempuan lain Lalu bagaimana kalur cerita selengkapnya? Namun sebelum lanjut juga ya guys ke pembahasan dan kalur videonya Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Alangkah baiknya bantu channel ini Dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate Seputar sinetron Bida Dari Surgamu Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain Agar sehat selalu serta doakan Bida Dari Surgamu ke depannya semakin menarik lagi Agar supaya bisa bersaing di rating yang paling teratas Setelah mengetahui alur cerita di episode tadi malam Cukup dibikin tegang Karena pada akhirnya disini semua rencana busuk dan kejahatan dari Brampun Sudah mulai terbongkar Dimana Brampun disini tidak mau anak sematawayangnya tersebut menderita Yang pada akhirnya ia akan mengorbankan dirinya untuk masuk ke dalam sebuah penjara Demi membaikan nama baik dari seorang pemengus pelora Yang ia pun tidak mau kalau saat ini anaknya harus benar-benar menderita Apalagi karena kali ini si pelora ini sangatlah begitu nekat Ia sampai ingin buduh diri apalagi dirinya Tidak bisa mendapatkan dan tidak bisa menikah dengan sosok Dennis ini guys Tentu si pemengus Bramp disini sangatlah begitu nekat Sehingga ia pun langsung saja datang ke rumah Fak Mario Padahal dirinya tahu kalau dirinya akan dicelakai Terutama Andrew yang kali ini benar-benar murka dan muak Terhadap perlakuan Bramp yang kali ini sungguh nekat Untuk bisa bertamu ke keluarga dari Fak Mario Namun naas dan tragis disini pun si Bramp meminta kepada Dennis Untuk menepati janjinya menikah dengan si pemengus pelora Yang pada akhirnya disini Dennis pun tak berkutik Setelah disini Bramp pun mengeluarkan jurus ini guys Tentu Dennis pun merasa terancam Sehingganya ia menyetujui pernikahannya bersama pelora Setelah bayi itu lahir Namun kita semua bakal dikejutkan dengan adanya sosok Fadil ini Mungkin dalam alur cerita nanti malam akan sangat semakin seru Dan mengejutkan sekali ya guys Karena pada akhirnya Dennis disini benar-benar akan dipaksa oleh Bramp Untuk menikah dengan pelora Dimana nantinya disini Dennis pun merasa terpaksa dengan tuduhan tersebut Karena selama ini Dennis telah menudai pelora Namun kita pun belum mengetahui bagaimana alur cerita kali ini akan cukup berkembang Setelah kita pun melihat adanya sosok Fadil Yang kali ini akan benar-benar mengungkap dan membongkar sebuah kejahatan Yang dimiliki oleh flora Kita juga semua dikejutkan dengan adanya sosok Dennis Yang kali ini benar-benar merasa terpaksa dengan pilihannya tersebut Padahal ia pun sudah memutuskan untuk tidak jadi menikah dengan flora Namun dengan adanya ancaman tersebut yang keluar dari mulut pembengus Bram Membuat kita semua para penonton pun dibikin kesal Karena sosok dari Bram ini sangatlah sudah putus urat malunya Sehingga ia pun saat itu nekat Langsung datang ke rumah Pak Mario meminta Dennis disini harus menepati janjinya Dan disini juga Pak Bram harus menikahi Maksud saya Dennis harus menikahi flora setelah bayi itu pun terlahir Namun kita semua bakal dikejutkan ya guys Di acara hijab kobolnya nanti Antara Dennis dan juga flora akan benar-benar mengiang dalam sebuah karasmen Ataupun dalam alur cerita kali ini Dimana sosok Fadhil secara tiba-tiba datang Karena ia saat ini merasa dendam dan kesal terhadap perlakuan Bram Yang pada akhirnya Fadhil pun disini siap dipenjarakan oleh si Bram Walaupun tanggungan ataupun resikonya sangat begitu besar Membuat disini Dennis pun akan benar-benar merasa terkejut Setelah Fadhil disini mengatakan semuanya Dan bahkan Fadhil pun disini mengatakan Kalau Dennis telah dijebak oleh flora Karena yang saat itu telah tidur bersama dengan flora adalah dirinya Kali ini Andrew pun benar-benar sudah habis kesabarannya Bagaimana tidak habis kesabarannya Termasuk si Dennis adiknya Yang kali ini tidak mau menuruti semua apa yang dipendapatkan oleh seorang Andrew Ataupun dari Pak Mario Pak Mario hanya bisa diam saja Karena dalam alur cerita kali ini Pak Mario hanya bisa mengiakan apa yang dituju oleh Dennis guys Karena pada akhirnya Dennis juga disini telah mempunyai rencana Untuk supaya bisa membongkar kedok dari flora Karena satu frihal ini ataupun masalah ini yang belum terbongkar Membuat kita semua bakal dibikin tegang Karena pada alur cerita dalam hari ini Dimana Bram yang kali ini benar-benar sungguh nekat Untuk bisa menikahkan flora bersama Dennis Karena ia pun tidak mau melihat anaknya tersebut harus benar-benar menerita Apalagi sampai nekat si flora ini melakukan bunuh diri Hal yang tidak diinginkan Tentu membuat Bram pun disini akan mengorbankan dirinya Kalau selama ini dirinya lah yang sudah menyuruh Marni dan menewaskan Dini Dan ia juga siap dipenjarakan Namun dalam perihal ini dimana Bram juga meminta kepada Dennis Untuk supaya bisa menikah dengan flora Tentu Dennis kita ketahui sendiri guys Kalau Dennis ini sangatlah begitu mudah percaya dengan apa yang dikatakan oleh si Bebengus Bram Dimana si Bebengus Bram pun selalu seperti biasanya melakukan acting dan sandiwaranya Agar supaya nantinya Dennis disini mendukti semua keinginan dari Bebengus Bram Terjadilah suatu pernikahan dimana acara hijab Kabul Dennis dan juga flora akan benar-benar terjadi Namun pada saat itu ketika Dennis disini akan mengucapkan hijabnya Disini juga kita semua bakal dikejutkan adanya sosok Fadil yang akan memberikan sebuah bukti ini Dan ia pun akan mebeberkan semua kejahatan yang dimiliki flora guys Lalu bagaimanakah alur cerita selengkapnya dan kita tunggu saja Kelanjutan ceritanya malam ini terima kasih Bagi kalian yang sudah menonton video ini dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Silahkan subscribe karena subscribe gratis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!